Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udhu billahi min syururi angkusina Wa min sayyati amalina Ma'iyahdihillah falamudillala Wa ma'yudlilfala hadiyala Shadu'alla illaha illallah wahdahu la syarikala Wa shadu'anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiya ba'da Apa kabar sahabat TV Edukasi dimanapun berada? Bagaimana kabar puasanya hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat Dan selalu bersemangat untuk memaksimalkan ibadah di bulan suci Ramadan ini Sahabat TV Edukasi yang berbahagia Taukah sahabat Tempat apakah yang paling dicintai oleh Allah? Ya, benar sekali Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah Masjid-Masjid Allah Rasulullah s.a.w.t bersabda Yang artinya Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar Karena masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah Maka sudah seharusnya kita sebagai hambanya juga mencintai masjid dibandingkan tempat-tempat lain di muka bumi ini Terutama di bulan suci Ramadan ini Yang kita ketahui bersama Ramadan adalah syahrud tarbiyah atau bulan pendidikan Allah memfasilitasi kita untuk mendekatkan diri dan lebih mencintai masjid dengan memperbanyak amal ibadah di dalamnya Akan tetapi, fenomena yang terjadi di masyarakat kita, di masjid-masjid di sekitar kita Ramainya aktivitas Ramadan di masjid-masjid hanya terjadi di awal-awal Ramadan saja Semakin mendekati akhir Ramadan, maka semakin sepi aktivitas yang terjadi di masjid-masjid kita Sahabat, apakah hal itu terjadi di masjid-masjid di sekitar sahabat? Jika iya, semoga kita adalah golongan orang-orang yang senantiasa memakmurkan masjid Dengan cara meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan suci Ramadan Khususnya di masjid-masjid di sekitar kita Sahabat tipi edukasi yang berbahagia, wujud cinta kita kepada masjid adalah dengan cara memakmurkannya Allah Ta'ala berfirman A'udhu billahi minasyemqanirrojim Innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir Wa aqama s-salah tawa'at al-zakah Wa lam yakshaa illallah fa'azza ula'ika ayyakunu minal muhtadin Yang artinya, hanyalah yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian Serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk Quran Surat At-Taubah ayat 18 Maha benar Allah dengan segala firmanya Dalam ayat tersebut, Allah s.w.t menggambarkan kepada kita bagaimanakah ciri orang-orang yang memakmurkan masjid Ciri-ciri orang yang memakmurkan masjid berdasarkan ayat tersebut adalah Yang pertama, orang-orang yang percaya kepada Allah dan hari akhir Kedua, mendirikan sholat Ketiga, menunaikan zakat Dan terakhir, tidak takut kepada selain Allah Sahabat, lalu bagaimana cara kita memakmurkan masjid? Jawabannya ada dua sahabat Yang pertama, memakmurkan bangunannya Artinya, kita berusaha memberikan sumbang sih semampu kita dengan cara gemar berinfak Yang nantinya, infak tersebut akan dapat digunakan untuk kebutuhan pemelihiran bangunan dan menjaga kebersihan masjid-masjid di sekitar kita Cara yang kedua adalah memakmurkan dengan ketaatan dan berzikir di dalamnya Maksudnya seperti apa? Kita berusaha untuk menghidupkan masjid-masjid di sekitar kita dengan cara beribadah semaksimal mungkin di dalamnya Sahabat TV Edukasi yang buniman, kita ketahui bersama begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka Kepada mereka yang gemar memakmurkan masjid dengan cara beribadah di dalamnya Salah satunya adalah keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada mereka Laki-laki yang senang sholat berjamaah di masjid Lalu, apa saja keutamaan bagi orang-orang yang sholat berjamaah di masjid? Yang pertama, memperoleh 27 derajat lebih tinggi dibandingkan sholat sendirian Sebagaimana hadis yang direwetkan oleh buhori dan muslim Sholat berjamaah lebih baik 27 derajat dibandingkan sholat sendirian Yang kedua, dihapus dosa dan ditinggikan derajatnya Sebagai mana hadis yang direwetkan oleh muslim Yang artinya adalah Barang siapa yang bersuci di rumahnya Kemudian dia berjalan menuju salah satu rumah Allah atau masjid Untuk menunaikan atau menjalankan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Maka salah satu langkahnya menghapuskan dosa Dan langkah yang lainnya meninggikan derajatnya Keutamaan yang ketiga adalah Mendapatkan naungan dari Allah di hari kiamat Sebagaimana hadis yang direwetkan oleh buhori Ada tujuh golongan yang akan dinaungi Allah di hari Tidak ada naungan selain naungannya Salah satunya adalah seseorang yang hatinya selalu terikat dengan masjid Sahabat TV Edukasi yang insya Allah dirahmati oleh Allah SWT Sudah kita ketahui bersama Begitu banyak keutamaan Bagi mereka-mereka yang gemar memakmurkan masjid Yuk, sama-sama kita giat beribadah dan beramal soleh Khususnya di masjid-masjid terdekat kita Dalam upaya memakmurkan masjid-masjid tersebut Jangan lupa Tetap patuhi protokol kesehatan dalam beribadah di masjid Barakallahu fikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh